Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini pelajaran desain gratis percetakan pada kelas 11 multimedia Prinsip dasar nirmana Yang pertama kesatuan Kesatuan adalah salah satu prinsip dasar nirmana yang sangat penting Pada dasarnya, prinsip kesatuan adalah prinsip hubungan dari suatu gambar Apabila salah satu atau lebih unsur desain memiliki hubungan Seperti warna, garis, kedalaman, dan sebagainya Maka kesatuan dapat tersapai Yang kedua keseimbangan atau balance Keseimbangan berperan penting dalam karya desain Keseimbangan akan memberikan rasa nyaman pada saat dipandang Keseimbangan dalam seni tidak dapat diukur namun dapat dirasakan Yaitu keadaan ketika semua bagian dalam karya tidak terdapat unsur yang membebani satu sama lain Yang ketiga proporsi Proporsi termasuk prinsip dasar dalam nirmana untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya desain Salah satu jenis proporsi dalam desain grafis yaitu proporsi agung atau the golden mean Dalam bidang desain proporsi dapat dilihat dalam perbandingan ukuran kertas dan layout pada halaman Yang keempat irama Irama merupakan pengulangan gerak yang teratur dan secara terus menerus Contoh dari bentuk alam pengulangan gerak ombak laut, barisan senut, gerak ledaunan Dalam desain irama adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk tertentu dalam karya desain grafis Yang kelima, dominasi Dominasi berasal dari kata dominance, artinya keunggulan Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut center of interest atau focal point dan a-catcher Tujuan dominasi menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan memecah keberaturan Selanjutnya estetika desain grafis Estetika merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan semua aspek harmoni yang dibutuhkan dalam desain Menurut John Hosmer estetika dalam konteks penciptaan Estetika merupakan bagian dari filsafat yang berkaitan dengan proses penciptaan karya yang indah Nilai estetika Nilai estetika yang dimaksud penyebab suatu bentuk untuk dapat dikenali sebagai karya desain yang memiliki nilai Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan beberapa nilai Yang pertama kesatuan, yang kedua keteraturan, yang ketiga keragaman, dan keempatan Selanjutnya fungsi estetika Pengertian estetika terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman Berikut alasan orang ingin mengenal estetika Yang pertama, karya-karya seni dan desain yang alami maupun yang buatan begitu berharga Sehingga diselajari ciri khasnya demi karya seni dan desain itu sendiri Yang kedua, pengalaman estetika begitu berharga Baik untuk kelompoknya maupun masing-masing anggota karya seni dan desain itu Selanjutnya penekanan penguasaan dalam grafis komunikasi Dalam proses komunikasi lebih menekankan penguasaan pengetahuan khusus Yang pertama, estetika konsep Estetika konsep adalah kualitas estetik yang lahir karena adanya penggabungan antara berbagai batasan atau alternatif dan perencanaan Estetika ini dapat dicurahkan di atas kertas gambar, model, mock-up, market, prototype, atau deskripsi proyek desain Kecocokan adanya prinsip ilmu pengetahuan dengan teknik komputer dan mesin produksi disesuaikan dengan lingkungan atau masyarakat setempat Yang kedua, estetika pelaksanaan Estetika pelaksanaan adalah kualitas estetik yang berada pada pelaksanaan estetika konsep Dalam pelaksanaan belum tentu 100% sama dengan konsep yang telah ditentukan Maka dalam hal ini perlu perubahan-perubahan dengan pertimbangan khusus yang tidak bisa terikat dalam konsep Seperti skala, cara pelaksanaan, material, dan sebagainya Lalu estetika teknologi Estetika teknologi adalah kualitas estetik yang diciptakan melalui proses teknologi Yang menekankan pada pelaksanaan jalannya teknologi atau mesin Jadi merupakan prosedur pelaksanaan desain dari konsep yang telah ada di proses melalui mekanik atau mesin Disinilah peran teknologi dapat menentukan bisa atau tidaknya suatu estetika konsep di proses Maka dari itu, seorang desainer industri setidaknya mengetahui dan memahami prosedur teknologi atau mesin Tugas, buatlah rangkuman materi hari ini Dan yang kedua, jelaskan secara rinci nilai yang diperlukan untuk mencapai nilai estetika pada estetika desain grafis Setian dari saya, Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb